Kanker serpeti yang mampu terjelaskan tadi Apakah kanker serpeti bisa menyerang ibu hamil? Nah, kalau bisa menyerang ibu hamil Dalam kondisi hamil itu apakah Misalkan sudah terinfeksi Apakah penyakitnya itu bisa mengularkan kebaikan? Kalau bisa ataupun tidak bisa Bagaimana seolah-olahnya Buat untuk ibu hamil Dan buat penyakit pada setiap bayinya Oke, terima kasih yang pertama untuk CC Binda Umur ya, umur 10 tahun sudah bisa 10 tahun sampai 50 tahun Karena di atas 50 tahun Resikonya sudah boleh dikatakan tidak ada Karena berpensiun ya Berpensiun Belum pensiun ibu Dan pertanyaan dari ibu Dayu Kanker leher rahim Kanker leher rahim tidak menular Tetapi penyebabnya ini yang menular Kankernya enggak Ketika dia sudah kena kanker Enggak akan menular Ya, itu Jadi Misalnya ada pasien kanker yang sering saya kontak juga Saya pereksa gini Nah, tertularkan dengan enggak Pada kehamilan Pada kehamilan Kehamilan bisa saja Kehamilan pada kanker leher rahim Tapi ini kasusnya jarang Kanker leher rahim bisa saja Tetapi ketika itu terjadi Yang pertama adalah Konsentrasi untuk ke Bayinya Ibu dan bayinya Nanti setelah itu Sudah lahir Ya Ini baru bisa diselesaikan Proses pengobatannya Nah, seperti itulah Bukan berarti enggak bisa Diobati enggak Tapi nanti Karena kita tahu Proses penyebaran dari Terinfeksi sampai terjadinya kanker Itu kan lama Ya 15 tahunan Yang jelas Selamatkanlah Ibu dan bayinya Bayinya ini Karena pengobatan Untuk kanker Kalau kanker itu jelas Kalau misalnya Sudah terdeteksi itu Angkat rahim Kalau misalnya Stadiumnya masih memungkinkan Tetapi kalau sudah tinggi Lakukanlah kemoterapi Kemoterapi itu Obat yang keras sekali Ya Jelas ini akan bisa Membenuh bayinya Ini jelas memang Tidak mungkin akan kita lakukan Yang jelas Lindungi bayi itu Sampai dia itu lahir Setelah itu baru ditanganin Penyakit dasar Daripada ibu itu Kanker lahir Oke Terima kasih Ada lagi ibu-ibu Ini pasien saya Pasien saya Tidak mungkin